Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Allah nikmatillah Allah khaulawala kuatailah Mabadu Perkenalkan nama saya Muhammad Barudin Saya asli dari Jeparah Saya dulu Alumni Pondok Sandren Dulu Tuhan Alhamdulillah wa jamaah Tahun masuk 2015 Tahun keluar 2020 Untuk kuliah Dulu di Universitas Negeri Semarang Jurusan Peridikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Dulu Tahun masuk 2015 Tahun ulus 2019 Kesibukan sekarang Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Profesi Guru Prajabatan 2022 ini Abayai Mas Rohan adalah sosok guru yang sangat sabar ketika mengajarkan ilmu agama pada Sandrinya Beliau juga sangat disiplin saat memberikan pengajaran Beliau juga sangat menyayangi santri-santrinya Saya masih ingat betul dulu saat saya masih mondok Beliau adalah guru pertama saya dalam mendalami ilmu agama di jenjang mondok pesantren Saya dulu Saya dulu matur pada beliau bahwa saya tidak bisa mengikuti pembelajaran Madin karena terlalu sulit dan lain-lain Itu sampai dengan kesabaran beliau itu beliau mau memberikan saya pengajaran secara terpisah Di selawak selawak waktu Madin Dulu Habis mahrif itu Bener-bener Dulu dari nol saya ngaji sama beliau Dari huruf hija'iyah Alibatak sa'ajim itu juga sama beliau Sampai baca Al-Quran pun sama beliau Terlalu Banyak cabarnya beliau terhadap Menerima kelukesannya Santri Beliau juga disiplin Dalam mengajar selalu apa itu saya memberikan masukan pada santrinya bahwa kamu bisa tidak bisa kamu harus kalau kamu mampu untuk berangkat mengaji ya harus berangkat senajan hanya untuk mendengarkan gitu ya dulu juga beliau itu mewajibkan semua santri itu untuk makan catering dan nyuci pakaian itu di pondok itu memberikan pengajaran kepada santri caranya disiplin mengurus dalam pekerjaan rumah dulu juga Abayai itu sangat menyayangi santrinya saya masih ingat dulu saat ada santri yang kena taksir itu dulu Abayai tidak pernah memarahi santri tersebut hukuman yang diberikan itu juga tidak ada fisik tetapi hukuman apa itu suruh mengikuti sholat malam Abayai Mas Rohan tiap santri yang menerima kesalahan itu disuruh untuk mengikuti sholat malam bersama beliau itu mengajarkan kita bahwa kita itu dalam membuat kesalahan tidak hanya meminta maaf kepada insan tetapi juga pada Allah yang memberikan bagi hidupan ini dulu itu amalan beliau dalam melakukan sholat tahajud ya atau sholat malam bagi santri yang ketaksir ataupun tidak yang mau mengikuti sholat malam beliau itu itu yang pertama itu sholat syukrul wudhu terus nanti ada sholat mutlak sholat tasbih sholat tahajud dan sholat hajat itu mungkin nanti bisa diamalkan bagi santri yang ingin merasakan bagaimana dulu abayai saat sholat malam itu yang dulu saat saya mengikuti sholat malam itu yang selalu ikut itu kang burhan mungkin nanti apa itu yang bisa ditanyakan ke pangkang burhan tata caranya sholat malamnya itu terus dulu juga abayai punya amalan sholat apa ada amalan baca sholawat naryah sebanyak 313 kali tinggal ada yang mau mengamalkan bagi santri-santri pondok pesantren durotu alisunah wal jamaah bisa bisa melakukannya kenangan saya kenangan saya saat menjadi santri di pondok pesantren durotu alisunah wal jamaah bersama abayai mas rohan dulu saat saya menjadi santri saya bisa menyetir mobil jadi abayai mas rohan memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengantarkan beliau ke acara-acara warga mengikuti aktivitas beliau untuk bertamu bertemu seseorang dan lain-lain itu salah satu syukur yang tidak pernah saya lupakan dan menjadi kenangan terindah bersama beliau bisa melihat aktivitas beliau dan bisa menjadi panutan bisa menjadikan sebagai patoan bagi cara saya untuk menghadapi masyarakat di kemudian hari pesan saya kepada seluruh santri pondok pesantren durotu alisunah wal jamaah tetaplah untuk manut kepada promoyai besar kepada ibunya kepada uminya dan seluruh warga dalam percayalah bahwa nanti akan mendapatkan barokah di dunia maupun di akhirat tetaplah semangat untuk mengaji jangan pernah putus asa bisa gak bisa tetap berangkat untuk mengikuti aktivitas kegiatan pondok dan tetaplah tawandu terima kasih tas pak punya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih